Dua hari jelang Kongres Luar Biasa PSSI, Erick Thohir mengaku siap membenahi PSSI. Namun jika dalam pemilihan nanti kalah, Erick mengaku tidak masalah. Selama pemilihan nanti tak disangkut bautkan dengan politik. Menjadi salah satu dari lima calon ketua umum PSSI di KLB 16 Februari membuat Erick Thohir kerap dikejar dengan pertanyaan visi dan misinya, jika nanti terpilih. Saat ditemui Senin sore, Erick Thohir mengaku siap maju sambil menendahkan diri untuk niat memperbaiki sepak bola Indonesia agar menjadi bersih dan berprestasi. Namun jika pada pemilihan nanti kalah suara, Erick mengaku tak masalah. Asalkan pemilihan nanti tak disangkut bautkan dengan kekuasaan dan politik. Saya sih nggak ada strategi kan saya bilang bahwa saya siap menang, siap kalah. Saya hari ini akan merendahkan diri saya untuk memperbaiki sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Tetapi kalau di pemilihan yang kalah ya udah. Kan ada kerjaan lain juga. Nah apakah mekanisme pemilihan itu kan diperlapas? Saya ngikut aja. Tapi saya tidak mau menjadi bagian hanya memperbaiki olahraga karena kekuasaan. Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik. Saya nggak mau. Sebagai orang olahraga saya udah dari dulu di olahraga saya nggak pernah mikir oh jadi ketua perselasi pengen jadi menteri nggak. Demi Allah nggak. Pak Erick. Pak Erick. Private placement. Jika terpilih, Erick berniat memperbaiki kualitas semua level kompetisi Liga. Di antaranya dengan memperkuat internal organisasi dan kemitraan yang kuat dengan FIFA serta pemerintah. Oke kita tunggu sini ya Pak Erick. Karena dengan demikian, urusan sepak bola tanah air akan bisa dituntaskan dengan lebih mudah. Terima kasih telah menonton!